Intro Penjabat Bupati Minasa Dr. Andas Roy Kemewok DAA Membuka Rapat Koordinasi Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018 pada hari Selasa 26 Juni 2018 Di Ruang Sidang Kantor Bupati di Tondano Kegiatan yang turut dihadiri dan menjadi narasumber yaitu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Utara Insinyurita Dondokambei Temuntuan Yang secara simbolis memberikan peralatan catering bagi Tim Penggerak PKK di desa-desa Untuk mewujudkan program ODSK atau Operasi Desa Selesaikan Kemiskinan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sedaka Provinsi Sulawesi Utara Dr. Kartika Devitanos Mars Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Minasa Heli Grace Meopomo SE Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minasa Jeffrey Sumendap Sayo SH Dalam sambutannya Bupati Minasa menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Minasa memberikan apresiasi Kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Biro Kesejahteraan Rakyat Cekda Provinsi Yang telah memiliki Kabupaten Minasa sebagai tempat pelaksanaan kegiatan yang strategis ini Sebagai bentuk perhatian dan kepedulian bagi terwujudnya pembangunan masyarakat di Kabupaten Minasa Khususnya dalam meningkatkan kapasitas serta tingkat partisipatif perempuan melalui gerakan PKK Pelaksanaan rapat koordinasi ini juga merupakan satu wujud Bagaimana pemerintah provinsi memperhatikan kabupaten-kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Utara Di antaranya adalah Kabupaten Minasa Sehingga terlaksana kegiatan ini di Kabupaten Minasa Sekali lagi kami pemerintah dan masyarakat Kabupaten Minasa Memberikan apresiasi kepada pemerintah provinsi Sementara Kepala Biro Kesehatan Rakyat Cekda Provinsi Sulawesi Utara Kartika Divi Kandotanos dalam pemaparannya Menyampaikan bahwa peningkatan peranan perempuan menuju keluarga sehat sejahtera Merupakan program yang strategis dalam menjawab berbagai permasalahan Yang dihadapi kaum perempuan dalam rangka pengembangan sumber daya manusia dan sumber daya alam Serta lingkungan guna mewujudkan dan mengembangkan keluarga sehat sejahtera dan bahagia Masalah pemasalahan apa saja yang ada di situ Kemudian orang cuma jangan melihat pemasalahannya Tetapi orang mencari solusi mengatasi pemasalahan-pemasalahan yang ada Kemudian juga tujuannya yaitu untuk terciptanya sinergisitas program Atau kebijakan antara lembaga pemerintah yang terkait Tentunya di sini adalah Dinas PMB Juga untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang sekarang Kemudian tujuan lainnya yaitu terciptanya kualitas hidup perempuan Yang berimpah pada kualitas hidup keluarga sekaligus masyarakat Dari Tondano Minasa, Tim Sulunyus TV, Kristian Tangkere melaporkan